Inilah cara potong rambut cepat Model 3 jari untuk anak SD Dengan langkah-langkah yang sangat mudah ditiru Dengan video yang sangat jelas Insya Allah Pemula yang belajar disini Pasti cepat bisa Berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW Karena baginda Nabi Muhammad SAW Jika potong rambut itu Selalu dimulainya dari samping kanan terlebih dahulu Maka kita hidupkan sunnah Rasul Di dalam pekerjaan kita Agar pekerjaan kita berkah Kita pakai alas creeper nomor 2 Tuas tutup Kita potong sampai 3 jari Di atas telinga Usahakan kita ulang-ulang Menggosoknya ya teman-teman Biar hasil potongnya rata Kita lanjutkan Pakai alas creeper nomor 1 Tuasnya tutup dan buka ya teman-teman Tuas tutup seperti ini Kita gosokkan Ujung alas creeper nempel di kulit kepala Kemudian kita buka tuasnya Dengan posisi mesin creeper kita andana Atau ujung alas creeper mengambang Kita tutup lagi tuasnya Area bagian bawah Pastikan Terpotong semuanya dengan Rata ya teman-teman ya Selalu saya sampaikan Menggosok Perlu kita ulang-ulang Kayak gini Biar hasil potongnya rata Kita buka tuasnya Untuk menghilangkan garis Ini yang kita pakai adalah Mesin creeper Wall super taper Kabel ya teman-teman ya Mesin yang Menjadi andalan saya Dan andalan para tukang cukur Sedunia ya ini Mesin Paling bandel ini Paling Insya Allah Tergolong Mesin paling awet Ya teman-teman ya Kita buka lagi tuasnya Ujung alas creeper Enggak nempel Atau mesin creeper kita andana Ya teman-teman ya Nah seperti ini Terima kasih Kepada sahabat semuanya Yang sudah Berkenan Untuk nonton video ini Yang berkenan Untuk belajar dari sini Semoga semuanya Dimudahkan oleh Allah Cepat faham Cepat bisa Dan segera buka Usaha pangkas rambut Sehingga menjadi Jalannya riski Yang halal Untuk sahabat semuanya Alhamdulillah Rambut bagian bawah Sudah terbentuk Sebuah gradasi Sudah selesai Kita potong Maka kita Lanjutkan Dengan membasai Rambut Yang bagian atas Untuk memudahkan kita Memproses Rambut bagian atas Sisir Sesuai dengan Arah tumbuh Rambut pelanggan kita Teman-teman Kita lanjutkan Clipper overcomb Pastikan Proses Clipper overcomb ini Karena kita Memotong rambut Yang basah Usahakan Yang kita pakai Adalah Mesin clipper Yang pisunya Masih dingin Pisunya masih dingin Dan kita Kasih Oil Kita kasih pelumas Agar Pisu clipper kita Awet Untuk Memotong Rambut Yang basah Kayak gini Harus kita Kasih Oil Terlebih dahulu Pisu clipper kita Teman-teman Perhatikan Kemiringan Sisir saya Proses ini Adalah Proses Connecting Atau Menyambungkan Antara Rambut bawah Dengan Rambut atas Teman-teman Pastikan Terlihat Connect Atau Nyambung Antara Rambut bagian bawah Dengan Rambut bagian atas Ini Kita Belum Mengurangi Rambut atas Ya Lur Masih Kita Connecting Saja Dulu Keliling Kanan Belakang Sampai ke kiri Kita Connecting Biar Tidak Terlihat Bendol Jangan Sampai Terlihat Ada Rambut Yang Bendol Atau Terlihat Janggal Atau Terlihat Seperti Mangkok Terima Kasih Kepada Sahabat Cak Nur Barber Semuanya Yang sudah Berbelanja Alat-alat Potong Lambut Kepada Kami Semoga Diberikan Rizki Yang Banyak Halal Dan Barokah Untuk Sahabatku Yang Belum Ada Alat Untuk Praktek Semoga Dimudahkan Oleh Allah Untuk Segera Punya Alat Punya Alat-alat Potong Biar Segera Bisa Mempraktekkan Hasil Nonton Video Di Channel Ini Semakin Cepat Teman-teman Praktek Insyaallah Akan Semakin Cepat Bisa Habis Nonton Praktek Habis Nonton Praktek Seperti itu Teman-teman Sekarang Kita Arahkan Rambut Kesebelah Kanan Barusan Kita Potong Dari Sebelah Kiri Sekarang Rambut Atas Kita Arahkan Ke Kanan Semuanya Ini Adalah Cara Mudah Untuk Kita Membuat Sebuah Potongan Yang Rapi Sehingga Rambut Customer Itu Mau Di Arahkan Ke Kanan Ataupun Ke Kiri Nanti Akan Sama Rapi Nah Nah Seperti Ini Kalau Terlihat Sudah Rapi Maka Kita Kurangi Rambut Bagian Atas Kita Pakai Gunting Dengan Jari Kita Seperti Ini Ada Yang Menanyakan Seandainya Kita Tidak Pakai Jari Langsung Pakai Sisir Bagaimana Tidak Pakai Pakai Sisir Berarti Kita Ngambil Neku Dari Samping Samping Tidak Dari Depan Seperti 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 Mengurangi Sedikit Saya Lebih Nyaman Pakai Jari Seperti 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 Kalau Nguranginya Banyak Itu Baru Saya Biasa Pakai Sisir Dan Mesin Clipper Tidak Pakai Gunting Yang Langsung Saya Kulang Rambut Atas Dari Samping Kanan Dan Samping Kiri Itu Langsung Pakai Mesin Clipper Kalau Pakai Gunting Lebih Mudah Lebih Enak Lebih Nyaman Seperti Gini Ya Itu Berdasarkan Pengalaman Kita Yang Alhamdulillah Saya Motong Ini Mulai Tahun 2018 Berarti Lima Tahunan Ini Saya Terjun Di Dunia Potong Rambut Ini Dan Saya Membagikan Pengalaman Saya Di Video Video Di Channel Ini Untuk Sahabat Semuanya Baik Yang Mau Menambah Ilmu Ataupun Yang Masih Pemula Baru Benar Benar Belajar Harapan Saya Pengalaman Saya Bisa Bermanfaat Untuk Banyak Orang Teman Teman Juga Bisa Membantu Saya Untuk Share Video Ini Di Media Sosial Agar Lebih Banyak Lagi Orang Yang Merasakan Manfaat Dari Video Di Channel Ini Alhamdulillah Bersyukur Kepada Allah Sudah Banyak Dari Sahabat Cak Nur Barber Yang Ngakunya Belajar Dari Sini Kemudian Mereka Sudah Buka Usaha Pangkas Rambut Dan Beli Alat Alat Di Tempat Saya Sudah Banyak Sekali Di Seluruh Indonesia Menyeluruh Semoga Berikutnya Anda Yang Nonton Video Ini Kita Lanjutkan Proses Finishing Kita Rapikan Pinggiran Rambut Customer Menggunakan Trimmer Menggunakan Trimmer Perlu Diulang Seperti Ini Jadi Menggunakan Trimmer Itu Tidak Sekali Jalan Ya Diulang Seperti Sampai Bersih Sampai Terlihat Rapi Dan Saya Sampaikan Lagi Hasil Potong Trimmer Itu Tidak Sama Dengan Silet Tidak Sama Seperti Razor Bersih Tidak Sama Memang Masih Menyisahkan Sedikit Rambut Kalau Kita Pentel Dari Jarak Dekat Tapi Dari Jarak 1 Meter Seperti Jarak Di video Ini Sudah Terlihat Bersih Tapi Kalau Dari Jarak Kita Motong Ya Ini Masih Ada Terlihat Sedikit Rambut Itu Sudah Cukup Rapi Menurut Saya Dan Semua Pelanggan Saya Sudah Cocok Dan Nyaman Pakai Trimmer Seperti Dan Tidak Bahaya Semoga Semuanya Yang Nonton Video Ini Belum Punya Trimmer Dimudahkan Allah Segera Punya Trimmer Sehingga Akan Memudahkan Pekerjaan Sahabat Semuanya Untuk Sahabatku Dimanapun Berada Yang Pengen Beli Alat Pocok Rambut Bisa Langsung Chat WA Nomor Di Atas Ya Cukup Chat WA Tidak Usah Telepon Mohon Maaf Hanya Menerima Chat WA Bukan Telepon Tinggal Sampaikan Apa Kebutuhan Anda Semuanya Insya Allah Kami Siap Kirim Membantu Mengirimkan Ke Alamat Anda Di Seluruh Dunia Ya Di Dalam Negeri Walaupun Di Luar Negeri Monggo Insya Allah Kami Siap Membantu Untuk Mengirimkan Paket Alat Barber Belinya Bisa Langsung Satu Paket Complete Untuk Buka Usaha Pangkas Rambut Bisa Beli Satuan Bebas Sesuai Kebutuhan Anda Terima Terima Jumpa dan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh